Uang bisa datang dalam hidup anda itu bergantung pada bagaimana cara anda memperlakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya salam dan salam berlimpah. Sahabat kali ini saya ingin membahas tema terkait dengan seberapa bagus kah atau seberapa baikkah anda memperlakukan uang anda. Nah karena banyak sekali orang yang tidak menyadari bahwa mereka tidak memperlakukan uang dengan baik-baik saja. Artinya disini memperlakukan secara lahir ya maupun secara batiniah ya, secara fisik maupun non fisik. Secara fisik bagaimana? Nah secara fisik contoh simpelnya adalah bagaimana anda menaruh uang anda di dompet. Bagaimana anda menyusun uang-uang anda di dompet anda? Apakah acak-acakan? Apakah dompet anda itu penuh dengan struk bukti tagian atau apapun? Apakah anda suka melempar uang koin? Apakah anda suka melipat uang anda? Tidak anda susun dengan rapi? Ya Itu adalah secara lahiriah atau secara fisik. Atau bahkan secara verbal ya. Anda merasa dan bahkan seringkali mengatakan aduh uang kok susah banget sih. Nah itu secara verbal secara ucapan termasuk juga secara fisik ya. Atau ketika anda dapat kembalian uang nih dan uang itu lecek alias terlipat-lipat. Aduh uang kok lecek gini gimana sih ya. Nah anda sambil terima uang ya ngeluh marah-marah gak senang ya. Perlakuan anda secara fisik terhadap uang itu bisa menentukan respon uang itu pada anda seperti apa juga. Respon balik uang itu. Karena sekali lagi saya sampaikan dan seringkali saya sampaikan bahwa uang itu adalah energi. Dan yang namanya energi itu gak bisa diciptakan, gak bisa dimusnahkan. Dan energi itu bisa merespon balik terhadap sekelilingnya. Saat anda melipat uang, menaruh uang di dompet acak-acakan. Maka uang gak senang. Dia merasa gak dihargai. Dia merasa gak diperlakukan dengan baik. Bagaimana dia suka dengan si pemiliknya. Ya gak mungkin bisa. Nah itu secara lahirnya. Terus secara batin gimana? Nah secara batin nih, ini secara mindset juga. Bagaimana anda merespon uang anda saat anda mengeluarkan uang. Saat anda mau beli, aduh uangnya malah berkurang lagi. Aduh ini dibuat bayar tagian, ah ini dibuat bayar tagian, B dan seterusnya. Anda merasa bahwa uang anda berkurang saat anda mengeluarkan uang. Termasuk juga saat anda mendengar harga mahal, anda langsung minder. Kok mahal ya? Aduh. Anda merasa minder tuh. Mindernya akut lagi. Nah termasuk juga saat anda melihat orang berlimpah, melihat orang kaya. Itu bagaimana mindset anda? Saat anda melihat ada orang di mal misalkan. Dia bayar belanjaan pakai kartu. Ya kartu debit atau kartu kredit lah. Apapun itu. Wah, gaya ya. Beli baju aja pakai kartu. Sok-soan kaya. Misal anda bilang begitu. Nah itu termasuk anda memperlakukan uang tuh. Ya. Atau ketika anda melihat saldo rekening anda. Aduh saldo rekening kok tinggal sekian ya. Aduh, nggak punya uang lagi. Saldo rekening nol. Atau apalagi minus nih nah. Jadi, perlakuan anda terhadap uang itu bagaimana? Secara lahir maupun secara batin. Jika perlakuan anda tidak baik, ya sudah. Uang itu tidak akan mudah hadir dalam hidup anda. Namun, ketika anda mencoba memperbaiki diri, memperlakukan uang dengan baik. Uang yang ada di dompet mulai disusun. Pecahan seribu disamakan sama seribu. Kepalanya ditata semua, di atas semua, nggak kebalik. Gitu kan. Pecahan dua ribu disamakan dengan dua ribu. Pecahan lima ribu disamakan dengan lima ribu. Dua puluh ribu disamakan. Lima puluh ribu, seratus ribu, dan seterusnya. Ya. Dan ketika anda terima uang, walaupun itu kondisinya lecak, terlipat. Anda tetap baik-baik saja, fine-fine saja. Anda mulai rapikan itu lipatannya. Ya, sehingga terlihat enak dipandang. Ketika ada uang koin, anda bisa kumpulkan tuh recehnya. Tidak ada lempar-lempar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saat anda melihat orang kaya, melihat orang berlimpah, senang, happy. Bahkan anda mendoakan agar orang itu semakin berlimpah. Maka doa itu kembali kepada diri anda. Saat anda mengeluarkan uang, anda merasa happy. Karena anda niatkan uang itu bisa bermanfaat pada penjualnya. Anda mendapatkan manfaat dari uang itu sehingga anda mendapatkan barang, ataupun jasa dari orang yang menyediakan tersebut. Saat anda membayar tagihan, anda happy. Karena anda bisa bayar tagihan. Anda berbagi rezeki pada pegawai, pegawai orang, pegawai tersebut, dan seterusnya. Nah, jadi saat anda memperlakukan uang itu dengan oke, maka uang itu juga oke-oke saja dengan anda, dan mudah hadir dalam hidup anda. Namun, sebaliknya, saat anda memperlakukan uang tidak baik, ya sudah. Uang tidak akan mudah hadir dalam hidup anda. Selama ini, silakan anda cek, anda renungi. Jangan-jangan, jika kondisi finansial anda saat ini sedang tidak baik-baik saja, anda memperlakukan uang tidak oke. Mindset anda juga tidak oke. Perbaiki mulai sekarang, sedikit demi sedikit, latih diri anda. Bangun kebiasaan yang positif. Karena, seperti yang saya sampaikan juga bahwa, hidup kita itu dikendalikan oleh pikiran bahwa sadar. Kebiasaan itu berada di zona pikiran bahwa sadar. Saat anda punya kebiasaan buruk, terkait dengan uang, ya sudah, anda mulai berlatih untuk membangun kebiasaan yang baik. Memang tidak mudah untuk membangun kebiasaan yang baik, tetapi jika anda punya niat, punya tekad, maka itu bisa. Dan hidup anda pun juga akan jauh lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Saya rasa, hanya ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya doakan agar hidup anda berlimpah, agar anda dimudahkan rezeki, dan agar anda digampangkan segala hasil, serta urusan anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!